Pada tahun 2011 silam, para peneliti Siberia telah menemukan tubuh anak anjing yang terkubur dan diperkirakan sudah berusia 14.000 tahun lalu di sebuah situs di Tumat, Siberia. Setelah diawetkan, para peneliti lantas mempelajari tubuh anak anjing zaman S itu. Alhasil, pada Agustus 2020 lalu, peneliti di Museum of Natural Histories, Stockholm, Sweden, menemukan penemuan tak terduga, yaitu terdapat sisa-sisa potongan kulit badak berbulu di dalam perutnya. Diketahui bahwa badak berbulu juga sudah punah sejak 14.000 tahun yang lalu guys. Dengan kata lain, anjing tersebut memakan salah satu hewan terakhir dari spesies badak berbulu yang tersisa. Badak berbulu sendiri merupakan spesies badak yang umumnya punah di seluruh Eropa dan Asia Utara selama zaman Pleistocene dan bertahan hingga akhir periode glasial terakhir. Sesuai namanya, badak berbulu memiliki rambut tebal dan panjang dengan punuk yang besar. Di sisi lain, para peneliti juga tidak tahu persis bagaimana bisa seekor anak anjing memakan atau bahkan membunuh badak berbulu berukuran 3,8 meter dengan berat 2 hingga 3 ton. Namun menurut mereka, anak anjing ini pasti mati tidak lama setelah memakan badak berbulu karena tidak tercena dengan baik. Sementara, anak anjing akan memakan hampir semua hal dan itu menjelaskan kemampuan beradaptasi hewan tersebut. Pada 2018, para ilmuwan Rusia juga telah menemukan anak anjing prasejarah yang diakini berusia 18.000 tahun. Anak anjing tersebut ditemukan di dalam lapisan es dengan gumpalan lumpur beku di Compris Far East dekat kota Yakutsk. Siapa sangka, saat dipamerkan di hadapan publik pada 2 Desember 2019, mengutip dari South China Morning Post, anak anjing itu terlihat terawat dengan baik, memiliki bulu-bulu, gigi, kumis, dan bulu mata yang masih utuh. Di Mamot Museum Yakutsk, Nikolai Andrasov selaku direktur North Horn World Private Museum mengatakan anjing tersebut merupakan seekor jantan. Meskipun begitu, Lofdalen, seorang profesor genetika evolusioner di Center for Paleogenetics, mengatakan masih belum dapat ditentukan apakah anak anjing itu benar anjing atau serigala. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, Rusia Far East telah memberikan banyak kekayaan bagi para ilmuwan yang mempelajari sisa-sisa hewan purba. Sebab, saat lapisan es mencair karena pengaruh perubahan iklim, semakin banyak pula hewan prasejarah lainnya yang dapat ditemukan. Nggak hanya itu aja, seorang pria Siberia juga telah menemukan kepala serigala berukuran panjang keseluruhan 40 cm pada tahun 2018 di sepanjang tepi sungai Tirehtiah di Republik Sahkarusia. Para ilmuwan mengatakan kepala serigala tersebut berusia 40.000 tahun yang lalu. Berkat prema for Siberia, otak, bulu, jaringan, dan bahkan lidahnya telah terawetkan dengan sempurna. Kepada CNN, Direktur Departemen Studi Mamot di Academy of Science of the Republic of Saka, Albert Protopopov mengatakan penemuan kepala serigala purba dengan kondisi jaringan lunaknya terawetkan setelah 40.000 tahun ini adalah hal baru dan pertama kalinya. Ilmuwan dari Sweden dan Jepang telah mempelajari kepala tersebut. Diakini, kepala tersebut berasal dari serigala dewasa berusia 2 hingga 4 tahun. Selain memamerkan kepala serigala di pembukaan pameran Wuli Mamot, para ilmuwan juga memperlihatkan anak singa gua yang masih dalam kondisi sangat baik. Anak singa gua bernama Spartak ini memiliki panjang sekitar 40 cm dan berat sekitar 800 gram. Para ilmuwan yakin anak singa itu mati tak lama setelah lahir. Sementara belum lama ini, tepatnya pada Agustus 2020, para ilmuwan berhasil mengambil tulang dan kotoran mamot berbulu dari danau Pecenevalato di Semenanjung Nyamal. Setelah melakukan pencarian selama 5 hari, tulang belakang bagian bawah mamot tersebut masih terhubung dengan tendon dan kulit. Para ahli mengatakan sangat jarang menemukan kotoran hewan bisa berada sedekat itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan ditemukan kotoran mamot ini, peneliti juga bisa mendapatkan informasi tentang rincian makanan mamot pada saat itu, serbuk sari kuno, dan petunjuk lingkungan lainnya. Tapi hingga saat ini, penyebab kematian mamot tersebut masih belum jelas guys, karena tidak ada tanda-tanda cedera yang ditemukan pada tulangnya. Nah, itu tadi guys, penemuan-penemuan hewan purba yang belum kita ketahui sebelumnya. Penemuan mana nih yang paling menarik? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar dong, dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya dari The Shiny Peanut. Terima kasih, and have a nice day! Terima kasih, and have a nice day!